Hai, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 14-20 Oktober. Kita bakal bahas seperti biasa kondisi market dan juga beberapa watchlistku, token-token yang berpotensi pulis di minggu ini. Ingat ya, masih potensi bukan pasti akan pulis, bukan juga pasti sesuai dengan apa yang aku analisa. Karena memang selama seminggu depan kita nggak ada yang tahu kejadian apa yang bakal terjadi dan juga sentimen-sentimen apa yang muncul. So far sampai sekarang ini, sentimen-sentimennya itu sangat-sangat baik ya, bisa dikatakan. Dimana ada beberapa sentimen yang terbaru ya, terbaru. Seperti halnya Etena, ada good news. Itulah kenapa Etena mengalami kenaikan di awal minggu ini. Dimana Etena itu USD-nya, USD ini adalah sintetik dolar. Apa itu sintetik dolar ya, kayak stablecoin, tapi di-baggingin sama delta netral strategy. Apa itu delta netral strategy? Jadi kayak mereka pasang posisi long dan short di bersamaan. Dan cuannya dari mana, mas? Ketika si Etena ini dia membuat stablecoin. Jadi contoh nih, dia pasang 100 ribu Ethereum di spot, spot only pasar market. Mereka punya backing-nya 100 ribu Ethereum. Di satu sisi, si Etena ini punya 100 ribu coin juga yang dipasang di short, short position. Jadi ini akan delta netral dan biasanya akan ada bunga di situ. Bunga dari mana, mas? Bunga dari yang pertama, Ethereum yang dijadikan validator, di-staking-kan, dan juga si derivatif tadi yang mungkin future setelah kita anggap aja seperti itu. Satu banding satu. Kita mendapatkan bunga di situ, di mana bunga, apa namanya, pasar derivative kan ada bunganya ya. Jadi kalau kita pasang leverage di sana, pasti dikenakan bunga, baik dari minus atau plus gitu ya. Yang tergantung dari kondisi market. Nah, Etena itu mendapatkan uang dari situ. Jadi dia berencana membacking-in, bahkan sudah ya, si USD ini sudah di-backing-in sama Solana. Bukan hanya Bitcoin dan Ethereum. Awalnya dua ya, Bitcoin dan Ethereum. Kemudian ada lagi, apa namanya, AVAX ya. AVAX berencana untuk buyback token, bukan token, coin AVAX. Di mana ini something good news. Kita nggak ada yang tahu ya, seberapa banyak yang akan di-buyback. Dan seberapa pengaruh sentimennya. Karena waktu dulu, mungkin di 2018, buyback menjadi sebuah sentimen paling positif. Bukan paling positif sih. Cukup positif dan cukup kuat untuk ngerek harga sebuah crypto. Dan balik lagi, seberapa banyak yang di-buyback. Kemudian ada lagi, airdrop dip ya di SWE. Makanya SWE itu mengalami kenaikan tinggi banget akhir-akhir ini. Karena emang ada airdrop dip. Kemudian, dan juga, apa namanya, SWE ini juga lagi rame di meme coin-nya. Kemudian ada lagi mas, apa tuh? Jadi USPI ya, kemudian ada lagi USPPI. Ada paper airdrop yang holder, holder silis, token silis, CHZ di toko crypto ada. Itu kalau kita nge-hold bakal dapet airdrop paper gitu ya, token paper. Kemudian ada lagi apa mas gitu ya, seperti halnya Uni. Nah, Uni swap. Ini good news juga untuk Uni. Cuma, something yang antara good news dan good news sih. Tapi cenderung good news ya. Dimana Uni ini nge-launch layer 2, namanya Uni chain. Jadi, layer 2 Ethereum gitu. Dimana ini kayak Manta, kayak Startnet gitu-gitulah mirip ya. Dimana mereka juga ngadain airdrop di sana. Jadi, token notes yang holder Uni mungkin boleh cek ya, mampir-mampir ke sosial medianya Uni. Ini bukan promosi tentu saja, bukan ya. Ini sebatas watchlist-ku dan... Ya, aku cerita aja lah gitu. Dimana ini bakal jadi good news untuk Uni dan layer 2-nya. Pasti ini bakal jadi something big lah di trend jangka pendek untuk Uni. Kemudian ada lagi... Apa lagi ya? Ya, ada potensial penjualan dari plus token. Plus token itu apa, Mas? Dia kayak... Kalau teman-teman tahu, plus token itu MLM Pondzi. Jadi, MLM Pondzi itu kayak... Yes, kita invest ke sebuah project. Kata-kata beli paket gold ya, dengan harga 3 juta per paket. Nanti bakal dapet 5% per bulan pasti dan sebagainya macam. Pada dasarnya di market itu tidak bisa diprediksi secara pasti ya. Dan ya, dari mana uang 5% itu? Ya, jelas dari uang nasabah-nasabah sebelum-sebelumnya. Sorry, nasabah yang baru gitu. Jadi, yang dibayarkan sama investor di awal itu nasabah baru dan harus nyari orang. Kurang lebih seperti itu. Dan total 500 ribu, 540 ribu Ethereum yang berpotensi untuk dijual. Jadi, Ethereum berpotensi untuk turun sih sebenarnya. Atau mungkin ketika Bitcoin ini nge-pump tinggi, Ethereum tidak naik signifikan. Itulah kurang lebih. Jadi, itulah beberapa berita yang sedang terjadi. Mungkin di minggu depan, misalnya minggu ini ada ARBitroom Unlocked senilai 60 juta dolar. Kemudian ada lagi Wallet Connect Airdrop. Jadi, bagi tokeners yang biasa menggunakan Wallet Connect itu bakal berpotensi dapat Airdrop juga. Dan juga ada token DUSK ya, DUSK itu juga bakal main. Untuk minggu ini, kalau lebih seperti itu untuk beritanya. Nah, aku bakal tunjukin ke Tokonauts untuk beberapa trend ya. Kira-kira minggu ini bagaimana, Mas? Karena kayaknya kok market dalam kondisi yang pulis. Nah, kalau Tokonauts lihat di sini, selama weekly itu memang kebanyakan koin mengalami kenaikan tinggi. Apakah ini bisa disebut all season, Mas? Belum ya. Karena memang secara dominasi dalam kondisi pulis, tapi secara kebanyakan juga ada beberapa yang turun. Kalau all season rata-rata hijau semua, tidak ada yang merah. Atau sedikit banget merahnya. Dan mungkin ini bisa menjadi potensi untuk Tokonauts mulai DCA mungkin ya. Karena Bitcoin juga dalam kondisi yang bagus banget so far. Kondisi yang pulis, balik lagi di 64.000 dolar. Dan yes, sesuai dengan analis aku, di 3 minggu sebelumnya, kalau Bitcoin masih tetap di atas 60.000 dolar, itu masih cukup bagus lah. So far ya, dalam kondisi pulis, dalam minggu ini yang paling tinggi kenaikannya ada OJVAN token, ada Paris Saint-Germain, kemudian ada lagi Turbo, ada lagi Nero, ada Atena, dan Prosper Bandar Negan. Prosper tuh apa? Prosper tuh ya, takutnya Pros. Udah di-deal listing sih sebenernya sih. Ada Bume ya, Bume ini juga naik kenceng banget hari ini. Yes, itu aja sih paling untuk beberapa teknikal dan trend. So far aku ngeliat dari trendnya ini masih 50-50 lah, belum pulis. Nah, kita ke analisaku ya, analisa watchlistku di minggu ini. Ini kita flashback dulu ya, di minggu kemarin. Yaitu ada SWI, Solana, Tau, BTC, dan Ethereum. So far dalam kondisi actual profitnya lumayan banget ya. Untuk BTC, ya sekarang di Rp63.800, sempat di Rp64.000 sekian ya, sempat naik. Cuma ini turun sedikit. Dan so far ada dalam kondisi yang cukup bagus untuk Solana dan juga Ethereum, BTC. Dan Tau, SWI ini kenaikan yang tinggi. Ya, karena memang ada beberapa berita good use-nya. Kemudian ada lagi last bad weekly watchlist. Yaitu ada Aijen, Selow, Oum, Aptos, dan TWT. Dimana, yes, actual loss-nya profit ya. Jadi bukan turun. Dan so far memang sempat beberapa kali turun ya di minggu kemarin. Cuma ini balik naik lagi. Paling tinggi ada di Aptos. Padahal Aptos itu unlock ya di tanggal 11 senilai 91 juta dolar. Mungkin ada something lah ya di sini ya. Kemudian top weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada Bume, ada Ena, Storgy, Weave, dan Etherfy. Dimana potensial profitnya itu lumayan tinggi untuk minggu ini ya. Terutama untuk WIF, dimana potensi kenaikan 23%. Kenapa kalau bisa tinggi, mas? Karena Bitcoin dalam kondisi bullish, oke. Bitcoin pullback ke Rp63.000, Rp64.000. Dimana di harga ini harusnya altcoin udah mulai naik ya, bisa dikatakan. Mungkin tinggal tunggu altseason-nya aja gitu. Dalam artian altseason bukan yang naik signifikan, tinggi banget, enggak. Tapi lebih tepatnya adalah naiknya tuh gini loh. Kan biasanya Bitcoin dulu ya, baru Ethereum, baru ke altcoin, sesimpel gitu. Nah, Bitcoin sudah masuk ke kondisi bullish lagi dan tinggal tunggu altcoin-nya aja. Mungkin di minggu ini ya, mungkin di minggu ini atau di minggu depan untuk potensial kenaikannya gitu. Kemudian, bad weekly whitelist-nya untuk minggu ini yaitu ada Nero, Sui, Turbo, Benana, dan TWT. Dengan potensial kenaikan, oh sorry ini bukan TWT sih sebenarnya sih. Nanti aku tunjukin ya. So far ada potensial turun sekitar 9-14%. Ini ada sedikit error di sini. Oke, yang satunya adalah Ordi ya. Sorry ini, Ordi. Ordi ya, jadi aku ulangin. Jadi ini ada Ordi. Nero, Sui, Turbo, Benana, dan Ordi. So far ini, yes, minus-nya yang paling kepotensial, paling dalam. Kau ambil dari mana mas? Karena Sui ya, aku tunjukin deh nanti teknikalnya ya. Langsung aja kita ke Bullish ya, Watchlist Go, yaitu ada Bume. Kita pakai time frame daily, dimana saat ini Bume sudah breakout ya di time frame daily-nya. Dimana di harga 0,08 adalah area titik entry-nya. Dan saat ini Bume dalam satu hari ya itu sudah naik sekitar 12%. Dan apakah waktu sekarang itu waktu yang bagus untuk kita beli? Jawabannya adalah yes, tunggu sampai si Bume ini dia ngebuat sedikit sideways ya. Kapan buat sideways-nya mungkin di minggu ini. Atau dia bisa lanjut naik signifikan, lanjut bullish gitu ya. Karena secara RSI, ratio index atau istilahnya kekuatan daya beli ya investor itu sedang tinggi banget gitu. Cuma kalau dipadukan dengan moving average-nya ini bisa dikatakan ini overbought lah bisa dikatakan. Atau pembelian yang berlebihan. Jadi orang FOMO di sini ya untuk Bume. Makanya kita ambil harga yang cukup fire, cukup aman untuk kita beli. Dimana di NOKMA 0,08,147. Gitu, ini untuk Bume. Kemudian ada lagi Athena. Athena ini membuat technical, ini time frame one day, satu hari. Dimana technical-nya ini membentuk inverse attention shoulder. Apa itu? Jadi ini pola pembalikan arah dari bearish ke bullish. Nah pertanyaannya apakah sekarang itu waktu yang tepat untuk kita beli Athena? Jawabannya adalah tunggu hingga breakout atau sedikit mengalami sideways. Ya karena selama 4 hari terakhir tuh bullish-nya gila-gilaan ya untuk outcoin. 4 hari terakhir gitu. Ya kenaikan potensial di 20%-an untuk si ENA. Gitu. Kemudian ada lagi Storgy. Storgy ini juga sama. Storgy juga dalam kondisi yang cukup bullish. Walaupun memang saat ini sedang berada di area resistance. Jadi masih agak nunggu ya untuk Storgy apakah dia breakout. So far secara RSI juga masih bagus banget. Dan aku sih ngeliat ini bakal ada koreksi sedikit untuk Storgy. Dan itu waktu yang bagus untuk kita masuk ya. Karena ada beberapa support di sini. Satu, dua. Kalau kita tarik garis resisten di sini udah kena sih sebenarnya sih di sini. Udah kena lumayan. Jadi agak hati-hati untuk Storgy. Cuma ya balik lagi ya. Berpotensi untuk bullish. Kemudian ada WIF. WIF ini juga sama. WIF ini berpotensi untuk bullish sama ya. Dimana secara chart pattern ya. Sebenarnya tidak membentuk chart pattern yang cukup bagus sih sebenarnya secara teknikal. Cuma akhir-akhir ini token meme sedang lumayan hype ya. Dan mengguli kenaikan altcoin berfundamental. Jadi ya waktu yang tepat untuk kita masuk lah. Sedangkan simple moving average-nya ini sudah dalam area yang sebenarnya di area mendekati overbought ya. Atau pembelian berlebihan sebenarnya. Tapi berdasarkan moving average-nya ya juga ikut naik. Dalam artinya dia ini bukan kenaikan yang singkat ya. Dalam artian singkat itu trendnya tuh dia emang lagi bullish banget lah. Trendnya WIF ini. Sejak September bulan lalu sampai sekarang tuh bullish. Jadi WIF ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Di sini ada area support-supportnya. Aku kasih stop loss di 2,487 dolar. Karena kalau ini jebol ya mungkin bisa sampai ke 2 dolar lah. Jadi turunnya lumayan dalam mungkin. Kemudian ada EtherFi. EtherFi juga sama. EtherFi aku ambil dari RSI sih sebenarnya. Si RSI-nya cukup bagus ya. Di sini breakout. Masih early breakout. Jadi ini waktu yang menurutku cukup oke untuk scalping lah atau swing. Dengan kenaikan yang tidak target yang tidak terlalu tinggi. Karena ya EtherFi mungkin akan melanjutkan penurunan mungkin ya. Dalam jangka panjang karena ada token unlocks dan sebagain macem. Oke untuk EtherFi. Ya kenaikannya sekitar 12 persenan. Itulah kelima koin berpotensi bullish ya. Dari aku. Sekarang kita kelima koin berpotensi bearish. Yaitu ada Neiro. Nah Neiro ini kita bisa lihat di sini secara teknikal. Pakai time frame daily ini overbought ya. Atau istilahnya tuh pembelian berlebihan setara time frame daily-nya. Tidak disarankan karena secara risk reward-nya atau resiko dibanding keuntungannya tuh lebih besar resiko turunnya. Walaupun secara trend Neiro ini bullish. Bullish banget ya. Bahkan bisa aja Neiro ini mungkin sampaikan 0,003. Naik 50 persen lagi tuh bisa. Bisa aja. Tapi balik lagi. Secara market cap. Secara trend juga. Ini Neiro ini akhir-akhirnya agak ada FUG juga sih. FUG-nya dimana Neiro ini katanya pakai market maker. Padahal market maker ya is totally normal sih. Cuma ya gak tau lah ya si Neiro ini gimana. Karena ada risah-risah selang untuk Neiro. Jadi agak hati-hati ya. Kemudian ada lagi SWI. Nah kenapa SWI ini berpotensi untuk turun? Karena RSI ya RSI jelas banget ini overbought. Udah mau detros. Dan hari ini si DIP ya di tanggal 14 Oktober itu NFT DIP ya. Itu mereka ngadain airdrop dan yaudah yang holders SWI bakalan mungkin akan jual ya di sini. Dimana potensi penurunannya mungkin sampai ke 1,988 atau mungkin di 2 dolar. Dengan potensi penurunan di 11 persen. Itu SWI ini bisa dibayangkan ya dari harga. Aku sempat analisa di sini ini di 2023. Ini udah lama ya berarti ya. Di 0,5 dolar sekarang di 2,2 dolar dalam waktu 2 bulan. Agustus, September. September, Oktober berarti 2 bulan udah mengalami kenaikan sekitar 400 persen. Ya untuk SWI. Jadi harap berhati-hati aja untuk SWI. Kemudian ada lagi turbo. Nah turbo ini juga sama seperti Nero. Secara teknikal LSI juga overbought. Tidak disarankan untuk melakukan pembelian. Kecuali DCA. DCA pun dengan cut loss ya. Kemudian ada lagi banana. Ya secara time frame daily. Ini bisa kita lihat. Sebenarnya secara teknikal ini berpotensi untuk naik ya. Naik ke lebih tinggi lagi itu bisa banget. Karena trennya tuh bulis juga untuk banana. Coba disini ada area resisten yang kuat ya di 64 dolar nih. 64 dolar tuh area yang kunci lah. Kunci resisten. Kalau dia bulis ya good for holder banana. Kalau enggak ya dia berpotensi untuk sideways sedikit. Kemudian ada lagi Ordi. Ordi ini juga sideways. Berbeda dengan kebanyakan token lainnya yang sedang dalam kondisi bulis. Ordi ini cenderung stagnan dan sideways. Dalam artian bahwa banyak investor dan juga trader tidak memantau si Ordi ini. Atau tidak punya daya minat yang baik untuk Ordi. Jadi berpotensi untuk ketika nanti turun Bitcoin-nya atau altcoin-nya si Ordi juga ikutan turun. Gitu sih. Itu dari aku untuk 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Belum tentu juga market akan bearish karena memang secara trend Bitcoin saat ini tuh memang dalam kondisi bulis dan mungkin berefek ke altcoin. Jadi siap-siap aja untuk toko notes yang mau DCA di bulan Oktober. Ada juga berita mengenai si China. Negara China bakal ngasih insentif 100 bilion yuan untuk negaranya dalam perbantuan untuk produksi ya. Jadi kan kita tahu negara China sebagai negara yang punya efektivitas produksi yang lebih baik dibanding dengan negara lain. Dalam sisi manufaktur dan beberapa barang komoditas ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan ya, ngasih insentif dan kemudian akan market akan dalam kondisi bulis dengan uang itu. Gitu ya. Itu aja dari aku untuk Sinyal Ngobras edisi 14-20 Oktober ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.